Indonesia tengah bersiap menggelar ajang internasional Indonesia World Superbike di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ya, ajang ini diharapkan dapat menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Terlebih saat ini pemerintah memastikan di wilayah Lombok berada pada level 1 PPKM. Indonesia akan menjadi tuan rumah Indonesia World Superbike Mandalika 2021, seri ke-13 pada 19 hingga 21 November 2021. di kawasan ekonomi khusus Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Pemerintah memastikan ajang ini akan berjalan sesuai protokol kesehatan ketat, apalagi Pulau Lombok sudah berada di level 1 PPKM. Sehingga diharapkan seri penutup musim 2021 World Superbike yang digelar di sirkuit Mandalika ini dihadiri oleh wisatawan lokal maupun mancanegara yang ingin melihat langsung balapan motor. Khusus di Lombok, seluruh kabupaten kota berada di level 1 dan target dari Superbike kapasitasnya adalah 70 persen. Sekarang hanya Lombok Timur yang 68,99 persen, sisanya sudah di 70 persen. Pengatatan PPKM yang dilakukan pemerintah kini telah membuahkan hasil. Seluruh provinsi di Indonesia kini sudah berada pada status PPKM level 1. Untuk itu, masyarakat tetap diminta untuk disiplin menjalani protokol kesehatan, sehingga Indonesia bisa segera keluar dari pandemi COVID-19. Terima kasih telah menonton!